bismillahirrohmanirrohim kita udah mulai akan masuk hutannya bekas-bekas manusia ya ini ada yang bakar-bakar bekasnya teman-teman bismillahirrohmanirrohim wah ini lalangnya tinggi-tinggi banget teman-teman, ini cadas dan wah Masya Allah teman-teman jalurnya seperti lari pulang waduh, waduh Masya Allah guys kita cek yang nyala tadi ada yang tiduran teman-teman ada yang tiduran Alhamdulillah kita udah turun bawah-bawah teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan berjumpa lagi dengan saya disini teman-teman semuanya pada kesempatan malam hari ini ini menurut request yang beberapa hari lalu itu saya vote ya teman-teman semuanya dimana saya voting ketika saya lewat jalur ini kalian komen kalau ingin saya ke loka wisata terbengkalai di atas sana nah ternyata teman-teman semuanya banyak yang berkomentar iya ayo coba cek nuh gitu nah siap kali ini kita akan perjalanan menuju loka wisata terbengkalai di atas sana teman-teman semuanya dan hutan ini tuh pernah untuk ditemukan seseorang ya yang sudah meninggal sudah 7 hari lebih sudah membusuk gitu ya teman-teman kita udah pernah cerita di video sebelumnya jadi buat teman-teman boleh di cek di video sebelumnya ya oke dan inilah perjalanannya teman-teman uh jalurnya kosong melompong ini kita harus berhati-hati karena aspalnya hanya sampai disini teman-teman nah seperti itu ya guys bismillahirrohmanirrohim kita udah mulai akan masuk hutannya ini aspalnya habis disini teman-teman oke perhatikan Masya Allah wah luar biasa oke waduh hati-hati kali ini saya tidak sendirian saya ditemani oleh rekan saya waktu itu saya kesini sendirian ya teman-teman jadi ini ditemani Taufik guys wah ini sebelah kanan jurang yes wuh hati-hati cuy hati-hati cuy oke ini lampu motor udah keren ya guys ini pake bit ya pake bilet guys nah nih kalau gak pake lampu itu ya ini hanya bantuan senter apa senter kepala kita matikan senter kepalanya dan kita coba tes ini pertama kuning kedua putih wah cukup cerah ya teman-teman agak menceng ya rada miring soalnya ini bracketnya belum betul ya guys ya kita akan perbaiki besok-besok ya biar bisa mantap jiwa ya guys ya yes oke saya harap ini cukup memuaskan pandangan penonton semuanya ketika ada sesuatu di samping kanan atau kiri atau ada yang terbang kayak gitu biar terlihat dengan jelas ya oke siap wah masya Allah ini jalurnya wuh itu gubuknya kelihatan gak kelihatan gak teman-teman itu gubuk yang beberapa hari waktu lalu itu kita cek juga wah itu dia wah cukup jauh ya teman-teman wah tapi jelas sih lampunya keren cuy padang banget bisa lewat sana bisa lewat sini lah atasnya iya kiri bismillah kita mulai menanjak bismillahirrahmanirrahim waduh waduh guys woy terjal banget soalnya ini batu-batu krikil kayak gitu teman-teman ini ya dilewati pun apa namanya ketika musim kemarau tiba wuh jengat cuy bandulnya berat jadi jengat guys wah ini dia pedi biru air ya teman-teman ini pembersih ya pembersih apa pembersih air apa-apa filter ini itu penampungan air kan apa filter sih airnya dari mana pur kan gak tau saya apa-apa sih saya gak saya juga kurang paham lah iya entah buat penyaring entah untuk penampung ya teman-teman nah ini waktu itu kita lurus kesana dan kita akan coba ke kiri ya teman-teman dipantau wih ada bekas-bekas manusia ya ini ada yang bakar-bakar bekasnya teman-teman wow salah satu sosok yang disini mungkin yes bisa jadi nah ini dia jalur yang ke atas sana teman-teman semoga bitnya mampu nanjak ya teman-teman yes kalau kawisata terbengkalai di atas sana teman-teman dan ini wih mampu gak ini boncengan lagi rada ya rada maju ya oh biar gak jengat bismillahirrahmanirrahim wah wih 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 ASMATIC yes ini sebelah kanan apa namanya hutan fidus dan sebelah kirinya itu agak longgar-longgar gitu ada jalur ke kiri nih mau lewat mana kita boleh aja lewat tapi kalau ke kewisatannya kan ke sebelah kanan ya fiqyah iya ini juga sama sebetulnya kalau gak salah mau dicoba nanti kalau nyasa balik lagi aja lewat sini ya Oke Bismillah teman-teman kita lewat jalur yang bawah dulu nanti kalau tidak bisa dilalui kita lewat yang tadi itu tinggal lurus aja terus naik kayak gitu dan ini uh ini guys jalurnya ini penuh dengan semak lukar ya teman-teman iya masih aktif ladangnya di sini teman-teman Yes sambil di like sambil di share Monggo Kerso teman-teman saya persilahkan uh ini lalangnya tinggi-tinggi banget teman-teman Wow istimewa guys waduh-waduh kita hati-hati wabah bismillah wah apa tuh kandas 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 teman-teman Masya Allah dan wih fake jalur apa ini Masya Allah guys kita menuju lokal wisatanya ini gimana ini aduh aduh keprosok ya mah jelek nyangkul 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 nah ini dia ada pertigaan teman-teman ada yang lurus ada yang ke kanan ya jadi ini kita memilih yang kemana ini teman-teman kita memilih yang kemana biasanya kalau jalan yang baik itu kan ke kanan ke kanan ya kalau kiri kayaknya turun kalau kesana kayaknya ya kalau gak salah dulu kali itu saya pernah buat video ngetrail ya bebek goreng ada di channel saya yang kecil kayaknya buntu deh ya dulu ya dulu tapi kalau sekarang saya gak tau di depan sana kayaknya ada bohon gede bentar kameraku ngembun apa ya kayaknya iya deh tuh aku liat gak kayaknya ngembun teman-teman ini dingin banget soalnya malam hari ini ya teman-teman tapi bulan ada tuh ada soalnya dingin banget ini kameranya sampe ngembun teman-teman sebentar guys mending saya cut dulu ya bentar bentar oke sudah balik lagi bosku hanya ngembun sebentar saja ya semoga gak ngembun lagi kita lanjutkan nanjak ke atas sana dingin banget soalnya nah ini kita ke kanan saja karena waduh waduh lor jalurnya ini cadas dan waw masya Allah teman-teman jalurnya seperti ini wesh masya Allah geng pantau kita ya teman-teman takutnya kita apa namanya keprosok ini baik waduh nah kan baru dibilang hati-hati langsung wah teman-teman jalannya sulit wih 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 waduh vik ini rodanya rodanya kemana-mana wih wih ini ada pohon-pohon pisang vik pohon pisang katanya identik dengan pocong takutnya tiba-tiba ada pocong muncul gimana kalau muncul dimana pulang pulang waduh ya jangan toh oke guys kita masih pulang ya ya lari maksudnya lari pulang wih waduh 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 fake aduh jan kita laneng banget rek bismillah wih susah tuh susah tuh tasku aduh kelindas ya ampun aduh engkau nasi gigal tak buka ktaseku tase warawi di bawah ini kok tiba-tiba terus kemana ini jalur ya bismillahirrahmanirrahim masya Allah guys yang bener aja vik jalan apa bukan itu wuh jalan kok guys masih ada jalannya wih masya Allah tinggi-tinggi banget wah alhamdulillah kita nembus ke atas teman-teman nah ini untuk lokal wisatanya ini sebelah kanan dan sebelah atas sebenernya teman-teman masih di atas lagi untuk lokal wisatanya dan kalau yang disini nih vik vik apa itu kayak ada sesuatu deh oh ternyata bukan biasa hai vik bukan ngembun jadi lampunya kena ini mantul ah payah ini lokal wisatanya teman-teman masih ada bedingnya juga itu apa yang nyala sih gak tau makannya aku ngeliat kayak ada yang nyala-nyala disana ada yang menyala di jalan yakin serius bismillahirrahmanirrahim apa itu vik apa sih kok ada yang nyala gitu lulus apa itu nyala lulus tuh di jalan dengan layar teman-teman ada yang nyala teman-teman ada yang nyala masya Allah ini jalan-jalan yang apa tadi kalau kita lewati itu lewat bahwa itu langsung kesini ya teman-teman ini lokal wisatanya masih coba yuk coba masuk ke sana takut-takut takut apalah jangan takut ini hutan pinus loh ya teman-teman tuh kalian lihat hutan pinus masih Allah ada gubuk juga sebelah sini wah itu tempat apa ini gak tau makanya ayo kita cek bisa oh iya center itu mah centernya matiin iya itu apa sih yang nyala ya mau di cek dulu cek yang nyala dulu apa gubuknya dulu kamu pengen buka buka helm buka apa kayak ada bunyi yang lagi nebang pohon loh oh iya kedengeran kalau telingaku denger sih ih ada maling kayu karena disitu banyak kayu jati sama kornis mungkin ya iya kita gak usah ikut-ikutan ini dulu kalanya disini itu lokal wisata ya teman-teman bahkan ini aslinya dulunya itu taman yang sangat indah dan bagus akan tetapi sudah terbengkalai sejak 2000 mungkin sekitar 3-4 tahun atau 5 tahun yang lalu ya teman-teman nah itu dia dan untuk opah penemuan mayatnya itu ada di ujung sana teman-teman tapi di lereng ya di bawah nah waktu video yang sebelumnya itu kita kan dari situ ya teman-teman jadi kita tahu posisinya kalian maksudnya yang udah nyimak auto tau lah saya lewat bawah sana nah ini kita ke atas ini kan jadi disini teman-teman nah sejak ditemukan mayat itu jadi disini sepi-sepi-sepi dan akhirnya bubar teman-teman seperti itu nih ada bekas-bekasnya ini sebenarnya dulu disini ada panggung teman-teman panggung gede banget dan ini bagian-bagian apa kayu untuk korsi untuk meja ya ini dulu enak banget disini serius sempat boom rame banget soalnya untuk spot selfie di atas sana ini menghadap kesana itu kan kotak-kotak gitu loh teman-teman jadi indah nah ini nih bagian apa namanya panggungnya teman-teman dulu ada panggung disini ada nanggap dangdut ya rame banget dan itu yang masih berdiri dengan kokoh tidak hilang dimakan rayap itu hanya bangunan itu itu terbuat dari bajaringan dan kalsibot ya jadi gak dimakan sama masak ya teman-teman dimakan jaman maksudnya toilet toilet itu toilet toilet teman-teman masya Allah ini dia yang tersisa ya penampakannya kalau dulu disitu kan ada rumah gede banget Fik oh iya di sebelah sini sebelah sini ya dan ini kita mengeksplorinya teman-teman kita hanya sebentar saja sih kita ingin coba menuju lokal wisata yang bagian atas sana ya itu kan ada gunung ya Fik itu teman-teman di seberang sana itu ada gunung itu lokal wisatanya nyambung dengan yang sini spot selfie banyak spot selfie yang bagus itu di sana juga ada ada yang contong ke apa namanya arah apa tebing kayak perahu gitu yes dulu disana ya teman-teman bahkan saya pernah saya foto juga disana kalau kalian masih ingat ya oke gak tau ada jalan yang gak apa lewat sini Assalamualaikum punten 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 awas ular Fik ini bolongan spitingnya dimana nih takutnya gak ada gak ada spitingnya ya ada mungkin di bawah oke wow 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 hanya ini saja yang tersisa Fik ya ya oh Masya Allah guys Astagfirullahaladzim Inalillahi apa wah tak kira opo kayak enggak tadi kayak ada bayangan di gitu loh entah center bayangan center mungkin kali ya saya kayak lihat sesuatu di dalam teman-teman ya Allah apa tapi kayak ada yang glaser gitu loh glaser opo salah liat gak sih itu pintunya gerak loh PTW loh coba tanpa kalian sadari pintunya aslinya bergerak cuma sedikit banget geraknya kita coba cek sengok mana ah ada apanya sih siapa tau ada dulu pengunjung sini yang uang jatuh gitu kan lumayan lah yang gak minat gak minat uangnya iya punten monggo wah ini dia WC nya teman-teman tadi aku kayak ngeliat sesuatu kayak gitu iya bener di arah sini tadi iya istagrur punten ih apaan tuh ini gerak ini ada orang itu gerak tuh wow itu kabel ih yang bener aja pik gak beres ini pik bisa dibuka gak sebelah situ wah kalau ini tempat gencing doang kalau ini tempat ngeek ini ada klosetnya sini enggak ya enggak jadi buat jadi buat ya apalah ya apapun fungsinya yang di tengah hutan iya buat ayo kayak gitulah ya guys ini ada kerannya juga loh ptw loh wow itu ada ada paralon gitu kebawah teman-teman mungkin disini ada tempat cuci tangan dulu ya taksung opo itu temblek manusia kok bukan bukan jangan jangan iya enggak udah udah tapi untuk apa namanya bekas bangunan yang gede banget di sebelah kanan ini udah gak ada ya teman-teman jadi kita pernah yes pernah kenapa kena itu kali tadi ya ampun kena itu tadi kali apa sengnya itu ya mungkin disitu kalau enggak kena paku kesayat soalnya banyak banyak apa kayu masih ada pakunya gitu teman-teman kamu masih ingat waktu kita camping di sebelah mana ya situ sebelah situ kita camping di situ dulu pernah camping di sini juga teman-teman berdua hujan gede petir juga waktu itu serem banget ya tapi benar-benar semalaman itu gak tenang untuk masuk apa namanya udah mulai terang kita bergegas untuk pulang yuk panggung di sini ada panggung dulu yakin pakai cepit doang kita guys kayak gak niat celana pendek lagian ya astagfirullahaladzim ya Allah burung burung poyo copot copot jantungku tempat sarangnya wala gitulah ya teman-teman astagfirullahaladzim ada burung terbang kaget wah tuh ada meja ya ada korsi-korsinya dulu di sini guys muter oke ini masih ada jalur ke lokal wisata yang kedua kita mau ke sana gak Fik boleh coba oke tapi tapi jangan lama-lama ya kalau masih bisa oh iya lupa guys kita cek yang nyala guys kita cek yang nyala tadi apaan sih itu guys ada yang nyala-nyala di tengah jalan kita cek ya oh bungkus bungkus jajan neram ya kita ngeliat kayak gitu aja udah creepy banget teman-teman wow luar biasa luar-luar biasa teman-teman bungkus jajan tuh ciki guys ini di atas sini iya gak bukan di sini dulu itu rumahnya kelihatan di situ tuh mana di sana gak ada ngarang gak ada gak ada ayo sih coba kalau percaya dulu tuh rumahnya di sini nih sebelah sini di semak belukar ini di semak belukar ini di semak belukar ini di semak belukar ini ada di sini aku waktu lelah itu malam-malam waktu itu waktu sama kamu itu kan kamu disana atau disini gak ada lah aku gak pernah lihat sih kalau yang kayak gitu kamu kayak nafsu banget sih hei hei udahlah hei apa jangan masuk-masuk lah mana hei itu jurang sebelah kanan cuy ini inelahi astagfirullah mana oh kloset itu kali pecah oh bukannya ada tuh kan ada bentuk oh iya ada bekas klosetnya teman-teman udah dicurut udahlah yuk ayo okeh lor mana ini lelahi astagfirullah bentar 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 astagfirullah teman-teman indah lelahi astagfirullah ya Allah astagfirullah teman-teman pocong 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 motor motor mana motor aduh aduh ada yang tiduran teman-teman ada yang tiduran ini remnya bablas bareng belakangnya kayak gak pakem kurung kurung ganti yuk aduh kita enggak enggak bisa ya teman-teman jadi naik ke bekas lokal wisata yang kedua tapi memang disana itu ya memang udah gak ada apa-apanya cuma tempat longgar gitu doang kerak kayu-kayunya udah dimakan sama ini teman-teman apa namanya sudah dimakan sama rayap jadi gak ada bekas sama sama sekali mau lewat sini apa lewat sana mana lewat sana lebih jauh ya lebih jauh mau lah udah kita turun aja oke teman-teman mohon maaf sekali bukannya kita payah ya teman-teman berdua lawan pocong satu kalian itu ya enggak enggak itu juga kalau bilang kayak gitu sama kita ya teman-teman kita bukan pencari setan guys kita takut sama hal-hal kayak gitu gitu kan ngeliatan udah udah pengen kabur astagfirullah ya Allah teman-teman Alhamdulillah kita udah turun bawah-bawah teman-teman semuanya jadi ya begitulah jengut gitu iya kayak menggeliat gitu kan kayak mau bangun teman-teman entah sih kita salah lihat atau gimana tapi itu jelas banget sih enggak jelas banget jelas banget teman-teman kalau ya Allah ini aku cengep-cengep pengen lihat nah nah itu dia kamu itu nafsu banget kayak pengen lihat banget sama WC-nya masuk 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 buktinya gitu karena seingat saya ada gitu cuman itu closetnya udah dicuri kamu kayak pengen banget masuk ke situ gitu kan dan ya endingnya kayak gitu tuh dapet bonus Masya Allah guys thank you astagfirullah yang bisa kita sampaikan ya begitu saja teman-teman semuanya terima kasih yang sudah nge-like komen dan subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya salam rahayu salam sukses dan sehat selalu buat teman-teman wih ada jalur ke kiri cuy kita ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa ditunggu komentar offline-nya teman-teman